Intro Salah satu peserta SBM PTN di Unila, Ahmad Rizky Al-Faizin merupakan penyandang disabilitas. Ia mengaku tidak terlalu banyak kendala yang dialami ketika mengerjakan soal-soal SBM PTN untuk kedua kalinya ini. Karena sebelum melaksanakan tes, Rizky mempersiapkan diri dengan belajar bersama kakaknya. Supaya bisa peterima ke universitas yang bisa memberikan sebuah fasilitas yang mengadil untuk disabilitas. Rektor Unila, Hasriyadimad Akin, menyempatkan diri untuk menemui Rizky. Belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Unila terkait mahasiswa yang menyandang disabilitas. Namun menurut Monezar Usman, selaku Sekretaris Panitia Lokal PANLOK 27 Lampung, beberapa fakultas telah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Semestinya kan dia tadi ditempatkan di F206, lantai atas. Nah, karena dia ada kekurangan disabilitas, kita tempatkan di bawah sehingga memudahkan dan menyamankan dia untuk mengerjakan soal. Tahun ini jumlah peserta SBMPTN di Panlok, Lampung sebanyak 21.532 orang. Namun Unila hanya menyediakan kuota sebanyak 2.289 orang. Peserta SBMPTN Saintec Rizky Ayu Savitri mengaku telah mempersiapkan SBMPTN dengan mengikuti beberapa simulasi. Sistemnya lebih baik lagi, jadi buat para apa yang mengikutinya itu tidak terlalu sulit. Mita Setiani Asih, Sandi Duyantoro, Teknokrat TV melaporkan.